Intro Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Clara Antawijaya di Special Dialogue IDX Channel Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel Ya pemirsa, Bursa Efek Indonesia kembali menyelenggarakan rangkaian public expose yang disiarkan secara langsung dengan memanfaatkan teknologi webinar yaitu Public Expose 2012 Dalam rangka menciptakan akses hubungan investor yang lebih banyak kepada perusahaan tercatat Bursa Efek Indonesia bersama dengan KPEI dan KSEI kembali menggelar pelaksanaan public expose dengan memanfaatkan teknologi webinar Salah satu catatan penting yang harus diketahui peserta adalah Public Expose Live 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 28 Agustus 2020 secara virtual dan langsung Sehingga dapat disaksikan secara langsung oleh investor retail dari seluruh Indonesia Bagi investor yang ingin menyaksikan public expose live bisa mendaftarkan diri melalui website IDX Kemudian mengunduh aplikasi Zoom, nantinya investor bisa langsung mengikuti rangkaian acara Melalui kegiatan ini, investor retail dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan Serta dapat berinteraksi dengan manajemen perusahaan tercatat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasinya Jakarta Tim Liputan IDX Channel Ya baik pemirsa, perkembangan teknologi dan ekonomi digital memberikan potensi besar bagi kemajuan pasar modal Indonesia Dan berbicara tentang memanfaatkan perkembangan teknologi digital Pada tahun ini, investor dapat menyaksikan paparan publik perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia Secara langsung melalui teknologi webinar dalam acara Public Expose Live 2020 Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami melalui Zoom Bapak I. Gede Nyoman Yedna, selaku Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Halo Pak, apa kabar? Sehat Baik Pak Pak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini nampaknya tidak menghalangi perusahaan tercatat ya Untuk melakukan Public Expose Dan tentunya dengan memanfaatkan teknologi webinar di Public Expose Live 2020 Namun sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya apa itu Public Expose Pak? Baik Pak Pak Mirsa sekalian Kalau kita bicara tentang terminologi Public Expose Public Expose merupakan pemahar Yang dilakukan efek manajemen perusahaan tercatat kepada stakeholder dalam hal di publik Mengenai performa operasional dan performa sinisial Padahal pemakaman tersebut, manajemen juga diminta menyampaikan eksportasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan Dan yang paling penting atas bagaimana perusahaan menghasilkan kendala-kendala tersebut Melalui pelaksanaan Public Expose diharapkan Para investor mengetahui perkembangan yang terjadi di perusahaan Untuk kemudian dapatkan ke pengadilan keputusan investasi mereka Oh baik Pak Kalau misalkan kita berbicara spesifik di tentang Public Expose Live 2020 Ini kapan pelaksanaannya Pak? Hal yang kami bisa sharing kepada para pemirsa adalah Public Expose ini, Public Expose yang live Dan kita lakukan secara polis visual Kita melakukan lima kali Dari tanggal 24 sampai 28 asus 2020 Dan harapkan peserta yang ingin bergabung daftar dulu Ya, daftar di website DUSA www.dx.co.id Oh baik Pak Itu terkait dengan harinya, kan ada beberapa hari itu Pak Itu dengan tema berbeda kah setiap harinya atau mengutung satu sema saja Pak? Ya, kita mengutung satu tema Dalam lima hari tersebut nanti akan ada 50 perusahaan tercatat terpilih Yang akan memberikan presentasi kepada para investor, kepada teknologi Mengenai kinerja mereka Oke, baik Pak Bagaimana ketentuannya bagi perusahaan tercatat Pak? Ketentuan bagi perusahaan tercatat yang mengikuti kegiatan ini Tentunya kami ambil dari konstituen LGP5 Kemudian kami juga melihat likuiditas transaksi Dan yang penting juga adalah kita melihat market capitalization yang tertinggi Ya, jadi kita akan dinantikan beberapa kredit ya Sehingga menghasilkan 50 perusahaan tercatat yang terdiri Pada satusnya Public Expo Live 2020 ini Oh baik Pak Sudah adakah surat edaran yang menetapkan tata cara pelaksanaan Public Expo secara elektronik ini? Ya Dalam pelaksanaan kita kami di Bursa Efek Indonesia Jika di support oleh regulator pasan pedal OJK dan RU yang lain ketik-ketik Kita mempromosikan pelaksanaan Public Expo secara virtual Dan kita berikan keempatan dengan memberikan Kehidupan mereka mengutilisasi teknologi dengan virtual Dengan adanya kondisi yang pandemik saat ini Tentunya ini menjawab Menjawab keputusan Dan satu perusahaan tercatat Kewajiban mereka untuk melakukan public expo Dan yang kedua Kita memberikan Yang selesai Kepada para investor Dimanapun berada Ya di dalam negeri, di luar negeri Di kota petar Di remote area Sama dapat perusahaan internet Para peserta akan dapat Menikuti kegiatan Baik Pak Namun kalau misalkan kita lihat Memang Public Expo ini kan dilakukan secara yearly ya Pak Namun apa yang membedakan Pelaksanaan acara Public Expo live pada tahun ini Dari tahun-tahun sebelumnya? Baik Pelaksanaan Public Expo Yang dilaksanakan Periode sebelumnya Kami sudah mewajibkan perusahaan tercatat Untuk melaksanakan public expo Setahun Sebelumnya Sebelum Pelaksanaan Virtual Meeting ini Kami memberikan kesempatan Kepada perusahaan tercatat Untuk melakukan public expo Secara Fisikal Sehingga mereka Menggelar Di sebuah pertemuan Kemudian ada Intensitas Untuk berdiskusi Atau berdialog Dengan Para Sejak tahun 2019 Ya Ini hal yang menarik Yang baru kita Beratkan adalah Kita combine Kita mengkombinasikan Konsep Offline Public Expo Mereka menyelenggarkan acara public expo Di ruang yang disediakan Khusus oleh Usa Kemudian kita Tambahkan Ya Dengan Pelaksanaan Secara Virtual Melalui webinar Sehingga Kastik Dari pesertanya itu Dapat Lebih luas Tercatat Di tahun 2019 Dengan kita Mengkombinasikan Antara Offline Dan Fisgo Melalui Public Expo Live Secara webinar Pesertanya Meningkat menjadi 21.552 Peserta Di tahun 2019 Nah Pada tahun 2020 Agak Istimewa Pelaksanaan Public Expo Kita Laksanaan Fuli Secara Fisgo Kami tidak Lagi Untuk Kondisi Yang saat Ini Tidak Lagi Menyediakan Dalam Benuk Physical Mening Tapi Kita Fully Virtual Yang Diharapkan Adalah Semakin Luas Kastrik Invektor Atau Publik Yang akan Menyikusi Kediatan Bila Ini Baru Pertama Kali Kita Secara Virtual Oh Ya Baik Pak Jadi 2019 Ini Memang Secara Parsial Ada Virtual Dan Ada Live Dan 2020 Ini Secara Virtual Semua Ya Pak Baik Dan Bagaimana Kira-kira Animo Perusahaan Tercatat Terhadap Public Exposed Live 2020 Ini Berapakah Perusahaan Yang Akan Berpartisipasi Dalam Acara Ini Kita Akan Membahasnya Usai Jeddah Berikut Ini Tetap Bersama kami Awalnya Tidak Langsung Yakin Tapi Setelah Ikut Dua Kali Acara Edukasi Bursa Efek Akhirnya Tertarik Juga Karena Mudah Saya Ajarkan Ibu-ibu Lain Sampai Anak Saya Juga Ikutan Selesai Dagang Saya Bawa 100 Ribu Untuk Nabung Sahab Hasilnya Jelas Sekaruh Yuk Kita Ada Bung Sahab Sekaruh Ya Kembali lagi Pemirsa Bersama Bapak Igede Nyoman Yetna Selaku Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Pak Tadi Sudah Dipaparkan Sebelumnya Terkait Public Expose Live 2020 Secara General Sekarang Beralih Ke Sisi Perusahaan Tercatat Dan Investornya Pak Bagaimana Animo Perusahaan Tercatat Terhadap Public Expose Live Tahun 2020 Ini Kita Kita Perusahaan Kami Kami Berharap Kedepannya Dapat Melenggarakan Acara Ini Dengan Memberikan Kesempatan Yang Lebih Banyak Kepada Perusahaan Tercatat Terkulih Untuk Memaparkan Kinerja Mereka Publik Baik Pak Berapa Emiten Yang Akan Memaparkan Kinerjanya Di Public Expose Kali Ini Tadi 50 Perusahaan Sudah Mendaftarkan Namun Berapa Emiten Yang Akan Memaparkan Kinerjanya Di Public Expose Kali Ini Ya Perdaftar 50 Perusahaan Tercatat Semuanya Akan Kita Berikan Kesempatan Dalam Periode 5 Hari Tadi Tentunya Akan Ada Kelas-kelas Dan Jadwal Kita Atur Sehingga Para Peserta Para Publik Atau Investor Yang Mengikuti Kegiatan Ini Dapat Mendaftarkan Diri Mengikuti Kegiatan Sesuai Dengan Jadwal Dan Perusahaan Tercatat Yang Mana Yang Akan Dili Untuk Menempatkan Informasi Langsung Resop Menitim Dari Perusahaan Tersebut Oke Bagaimana Kita Bisa Melihat Jadwalnya Sudah Dikeluarkankah Oleh BEI Jadwal Sejadwal Dan Tata Cara Kami Sudah Sampingkan Di Website Gurtah Efek Indonesia Dan Yang Paling Penting Adalah Saya Bacakan Sedikit Bagaimana Kita Mengatur Tata Caranya Pada Periode Tanggal 24 Sampai Dengan 28 Agustus 2020 Silahkan Login Ke www.adx.co.id Kemudian Silahkan Daftarkan Dan Memilih Tanggal Berapa Perusahaan Tercatat Mana Yang Akan Bapak Dan Ibu Investor Akan Ikuti Setelah Pendafaran Dilakukan Pengisian Form Lengkap Para Peserta 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 Akan Dikirimkan Link Khusus Untuk Kemudian Bisa Masuk Atau Login Ketua Dengan Periode Dan Perusahaan Yang Akan Dipilih Setelah Itu Para Peserta Akan Dapat Menggunakan Aplikasi Kemudian Login Lewat Zoom Baik Pak Adakah Kriteria Khusus Untuk Investor Untuk Mendaftarkan Diri Ke Public Expose Ini Kita Buka Seluas Luasnya Buat Semua Peserta Dari Investor Calon Investor Akademisi Jadi Stakeholder Pasar Modal Buat Yang Investor Silahkan Mengetahui Perkembangan Yang Terjadi Buat Calon Investor Silahkan Mulai Mengetahui Apa Yang Dimaksud Dengan Public Expose Informasi Apa Yang Penting Buat Pengambilan Investor Para Akademisi Silahkan Juga Join Untuk Mengetahui Dan Dapat Mengimplementasikan Teori-teori Yang Mungkin Sudah Diperoleh Dan Kita Lihat Secara Praktiknya Seperti Apa Kemudian Stakeholder Yang Lain Sentunya Kami Buka Akses Ini Kepada Semua Kalangan Sehingga Edukasi Yang Terkait Dengan Capital Market Kasusnya Bisa Lebih Buat Baik Pak Bagaimana Dengan Kuota Apakah Ini Ada Terbatas Dalam Kuota Terima Berkait Dengan Kuota Tentunya Kita Sesuaikan Dengan Kapasitas Yang Ada Juga Untuk Satu Kelas Kita Berikan Satu Kelas Sesebut Usaha Tercatat Maksimal 3.000 3.000 Peserta Ya 3.000 Peserta Jadi Harapan Kami Kuota Tersebut Relatif Kisuk Untuk Mengakomodasi Tepetai Dari Para Peserta Nanti 3.000 Kuota Ini Cukup Banyak Ya Pak Bagaimana Dengan Tahun Lalu Pak Di 2019 Apakah Kuotanya Tercukupi Ya Kita Tentunya Mengatur Juga Mengenai Kapasitas Yang Ada Dan Bagaimana Intimisi Kita Ciptakan Kita Create Sehingga Tetap Memberikan Ketempatan Kepada Para Peserta Untuk Menyampaikan Ketanyaan Kurang Lebih Sebelumnya Juga Dengan Menggunakan Aplikasi Zoom Hampir Sama Untuk Pemberian Kapasitas Oh Baik Pak Adakah Target Investor Yang Ditargetkan Oleh BEI Dalam Public Expose Live 2020 Ini Target Investor Tentunya Dengan Kondisi Saat Ini Dimana Kita Sudah Mengetahui Bahwa Performan Dari Jumlah Perusahaan Tercatat Makin Banyak Bahkan Di Tahun 2019 Dan 2020 Kita Yang Terbanyak Kemudian Pertumbuhan Dari Investor Sangat Signifikan Hampir Tiga Kali Dari Semula Dari Sebelumnya Sudah Mencapai Tiga Juta Investor Tentunya Target Kami Adalah Bagaimana Memberikan Edukasi Atau Sharing Kepada Investor Yang Sudah Ada Kemudian Yang Kedua Yang Penting Adalah Para Salon Investor Sehingga Dapat Menutilisasi Pasal Modal Untuk Nanti Dapat Akhirnya Mengkris Buah Pertumbuhan Di Perekonomian Masjid Baik Pak Bagaimana Caranya Bursa Efek Indonesia Ini Mengajak Para Masyarakat Untuk Mengikuti Public Expo Live Ini Pak Yang Pertama Acara Seperti Saat Ini Saya Kami Menyampaikan Informasi Kepada Publik Kemudian Kedua Lewat Media Sosial Kita Lewat Media Sosial Sudah Mengintroduce Dan Menyampaikan Hal-hal Penting Sehingga Nanti Informasi-informasi Yang penting Tersebut Dapat Dijinakan Oleh Pak Serta Termasuk Juga Tata Cara Dan Periode Waktu Yang penting Juga Bagaimana Kita Sudah Menginformasikan Kepada Semua Peserta Dan Jalan Peserta Ada 50 Perusahaan Persyaratat Yang Manajemennya Siap Untuk Diskusi Dan Ini Kita Minta Dimanfaatkan Dengan Baik Merupakan Hal Yang Sangat Operable Dimana Para Investor Dapat Langsung Mendengarkan Informasi Dan Dapat Berkanya Pada Kompon Tim Dari Perusahaan Baik Lantas Bagaimana Harapan Kedepan Pihak Bursa Efek Indonesia Terkait Dengan Public Exposed Live 2020 Ini Kita Akan Membahasnya Usai Jedha Berikut Ini Tetap Bersama Kami Merancang Masa Depan Harus Dimulai Sejak Dini Dengan Investasi Yang Tepat Berinvestasi Di Pasar Modal Merupakan Pilihan Yang Tepat Untuk Masa Depan Sebagai Lembaga Clearing Dan Penyaminan Di Pasar Modal Indonesia KPEI Menerapkan Mekanisme Clearing Secara Neting Sehingga Proses Penyelesaian Transaksi Bursa Menjadi Lebih Efisien Dan Untuk Memberikan Rasa Aman KPEI Menjamin Penyelesaian Transaksi Bursa Bagi Setiap Anggota Clearing KPEI Aman Efisien Dan Terjamin Pemirsa Kembali lagi Di Spesial Dialogue Bersama Bapak I. Gede Nyoman Yetna Selaku Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Bapak Ini apa Yang diharapkan Bursa Efek Indonesia Dari Penyelenggaran Public Expose Live 2020 Terhadap Perkembangan Pasar Modal Indonesia Kedepannya Pak Kami Tentunya Sangat Berharap Penyelenggaran Public Expose Virtual Yang dilakukan Live Akan Yang pertama Dapat Menjebatani Kebutuhan Informasi Investor Terkait Dengan Kondisi Perusahaan Tercatat Khususnya Dalam Kondisi Dinamis Seperti Sekarang Ini Tentunya Kebutuhan Informasi Sangat Diterlukan Dan Ini Adalah Kesempatan Kami Memberikan Akses Kepada Para Investor Langsung Bertemu Dengan Top Management Team Dari Perusahaan Terkaitan Yang kedua Melalui Public Expose Yang dilakukan Secara Kutus Ini Kami Mengharapkan Dapat Meningkatkan Puffridge Keserta Yang lebih Luar Investor Pasar Modal Dimanapun Berada Ada Kendala Jarak Dapat Mengisi Kegiatan Ini Dan Dapat Dilakukan Secara Lebih Efisien Karena Tidak Ada Travelling Time Untuk Sampai Pada Siniu Acara Yang Ketiga Yang Tidak Kalah Sengsinya Adalah Bagaimana Kita Mengharapkan Kita Mampu Meng-create Capital Market Environment Yang Kondusif Khusususnya Di Indonesia Kami Kami Sangat Mengharapkan Singkat Literasi Dan Inklusi Pasar Modal Dapat Meningkat Secara Sibiskan Jumlah Pusahaan Tercatat Akan Lebih Banyak Jumlah Investor Yang Teredukasi Juga Akan Meningkat Karena Adanya Kemudahan Akses Bagi Masyarakat Luas Untuk Mendapatkan Informasi Berkait Dengan Investasi Yang Mereka Akan Lakukan Dan Pihak Yang Memberikan Pemaparan Sebetulnya Adalah Pihak Yang Tredible Yaitu Manajemen Perusahaan Percatat Yang Keempat Yang Kita Harapkan Adalah Terciptanya Trust Dan Confident Investor Pasar Modal Indonesia Sehingga Investor Kita Harapkan Dapat Berpartisipasi Dalam Pengembangan Pasar Modal Kedepan Dan Pada Akhirnya Dapat Mendukung Perekonomian Nasional Kita Baik Pak Tadi Bapak Mention Sekali Tentang Capital Market Environment Di Indonesia Pak Bapak Bisa Paparkan Bagaimana Kondisi Capital Market Environment Di Indonesia Sekarang Pak Pada Saat Tentunya Kami Bersama Dengan Otoritas Jasa Keuangan Membangun Market Environment Yang Kondisi Tentu Kegiatan Seperti Ini Kegiatan Bagaimana Kita Sharing Kepada Pak Investor Menjadi Bagian Dari Upaya Kita Untuk Mendukung Pertumbuhan Jumlah Investor Dimana Investor Mendapatkan Informasi Secara Fundamental Kita Harapkan Bahwa Kemampuan Untuk Mendigest Informasi Dan Informasi Yang Digunakan Informasi Yang Relevan Dan Reliable Sehingga Tercipta Investor Investor Yang Educative Mampu Membuat Sebutan Investasi Berdasarkan Informasi Fundamental Yang Ada Dan Sudah Mengetahui Risiko Yang Akan Diberati Jadi Ini adalah Bagian Acara Publis Yang Yang Dilakukan Secara Visual Menajian Dari Medikasi Kemudian Yang Kedua Kami Dengan Berupaya Membentuk Market Environment Yang Kondusif Tentunya Capric Kita Perluan Negara Kita Terdiri Dari Negara Kepulauan Kita Upayakan Informasi Itu Bisa Menjar Secara Merata Real Dan Informasi Tersebut Tersebar Secara Merata Tanpa Melihat Lokasi Untuk Itu Market Environment Yang Kondusif Kita Sipilisasi Dengan Pemanfaatan Teknologi Nah Ini adalah Bagian Dari Kami Dari SRO Dari Regulator Untuk Membangun Sebuah Environment Capital Market Yang Kondusif Baik Pak Apabila Kita Berbicara Tentang Target Adakah Target Yang Diinginkan Dari Penyelenggara Public Exposed Live 2020 Ini Target Kita Tetapkan Yang Pertama Adalah Target Dimana Kita Bursa Indonesia SRO Disupport Oleh Biasa Keuangan Selalu Menyediakan Informasi Yang Dibutuhkan Dalam Kondisi Apapun Kita Memberikan Layanan Yang Terbaik Kebutuhan Informasi Sebagai Bagian Yang Penting Untuk Pengambilan Keputusan Wajib Kita Sediakan Dengan Kondisi Yang Ada Tentunya Utilasi Teknologi Itu Menjadi Sebuah Kebutuhan Di Kita Jadi Harapan Kami Tentunya Dapat Memprovide Informasi Tersebut Dan Kita Informasi Ini Adalah Bagian Yang Tidak Terlepas Dari Pengambilan Keputusan Investasi Yang Tadi Sudah Sampilkan Tiga Yang Kedua Tentunya Tingkat Partisipasi Dari Para Kepas Kita Buka Luas-luasnya Untuk Pengenalan Ataupun Untuk Menambah Informasi Buat Existing Investor Ya Sehingga Kita Bisa Meng-create Sebuah Capital Market Kondusif Baik Pak Tadi Bapak Mention Tentang Utilisasi Teknologi Memang Di Public Exposed Live 2020 Ini Memang Digelar Secara Virtual Ya Pak Secara Menyeluruh Dan Terkait Dengan Utilisasi Teknologi Ini Kira-kira Tantangannya Apa Untuk Bursa Efek Indonesia Ini Kalau Yang Terkait Dengan Tantangan Tentu Kami Masih Akan Tergantung Dari Ketersediaan Ya Akses Dan Infrastruktur Yang Investor Melisi Kalau dari kami Tentunya Akan Berusaha Untuk Gunakan Akses Yang User Friendly Yang dapat Diakses Oleh Para Publik Serta Dimanapun Mereka Berada Kemudian Kami Yakinkan Juga Adalah Bagaimana Kami Membuka Kapasitas Yang Maksimal Sehingga Pihak Dapat Utilisasi Ketempatan Ini Kembali Lagi Hal Yang Kita Harapkan Adalah Bagaimana Infrastruktur Dan Ketersediaan Para Investor Juga Dapat Dapat Disiakan Oleh Pihak Para Bagaimana Sensor Menyediakan Sendiri Untuk Bisa Kemek Ke Aplikasi Kami Baik Pak Namun Berkaca Dari Public Expose Di Tahun 2019 Kemarin Yang Sama-sama Virtual Ini Pak Bagaimana Kendalanya Pak Waktu Kemarin Dan Apa Yang Bisa Diambil Dari Public Expose Kemarin Dan Bisa Diterapkan Di Public Expose 2020 Iya Jadi Kami Selalu Belajar Dari Pengalaman Sebelumnya Pengalaman Sebelumnya Menyampaikan Hal Yang Penting Adalah Bagaimana Keterlibatan Lebih Banyak Perusahaan-perusahaan Yang Diberikan Kesempatan Untuk Memberikan Pemapasan Pada Tahun 2019 Ada 42 Pada Saat ini Kita Berikan Kesempatan 50 Jadi Ada Peningkatan 20% Dan Hal Ini Juga Feedback Dari Perkenaan Sebelumnya Terkait Dengan Caprice Dan Penggunaan Utilisasi Teknologi Kita Akan Tingkatkan Layanannya Dan Pada Saat Kelaksanaan 2019 Tidak Ada Hal Yang Sikminkan Kami Temukan Untuk Itu Kapasitas Kami Juga Perluan Untuk Masing-masing Room Dengan Demikian Kita Harapkan Menjawab Harapan Di 2019 Bagaimana Masing-masing Room Terima Tidak 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 Hal Yang Kami Dapatkan Dari Pelaksanaan Visual Meeting Di Tahun 2019 Tinggal Penguat Penguat Yang Kita Lakukan Di Tahun 2020 Bahasan Tersebut Dapat Menjadi Referensi Dan Sumber Informasi Untuk Anda Tetap Update Informasi Hanya Di IDX Channel You Trustworthy Academic Business And Capital Market Channel Saya Clara Anta Wijaya Sampai Jumpa 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 Jumpa